Narati membaca puisi dari Dwi Pangga, setelah membaca surat dari Dwi Pangga dia mulai jatuh cinta kepada Dwi Pangga, sampai Arya Kamandanu tidak dihiraukan. Dwi Pangga mencoba merebut kekasih Arya Kamandanu, Narati pun suka kepada Dwi Pangga karena Dwi Pangga lebih memberikan kasih sayang kepada Narati. Dwi Pangga melakukan hal tidak wajar kepada Narati, sampai Narati marah, Arya Kamandanu jadi murka kepada kakang Dwi Pangga, karena telah menodai Narati sebagai kekasih Arya Kamandanu. Dua sahabat perguruan berbincang tentang Kerajaan Simosari, Ayah Arya Kamandanu mengajar kawan seperguruan yaitu Ranubaya untuk bekerja sama dengan Kerajaan Simosari tapi Ranubaya tidak mau Ayah Arya Kamandanu murka dan memutuskan persodaraan seperguruan. Angareksa mengadu ke Raja Simosari bahwa Ranubaya tidak mau ikut bergabung bersama dia dan Raja Simosari pun marah dan memerintah pasukannya untuk menangkap Ranubaya hidup dan mati. Sesampai di kediaman Ranubaya, Prajurit Simosari langsung menangkap Ranubaya dan Arya Kamandanu mengalangi. Terjadi perduetan antara Arya Kamandanu dan Prajurit Simosari. Dan Ranubaya dan muridnya pergi meninggalkan mereka untuk melindungi diri dari penangkapan. Raja Simosari tidak terima dipandang rendah oleh Kerajaan Kaisar. Karena surat yang diberikan oleh utusan Kaisar.